Intro Sebagai bentuk rasa syukur dan untuk menanamkan rasa takwa kepada Tuhan yang maha kuasa, Satuan Resers Narkoba Polres Labuhan Batu yang dipimpin Kasat AKP Martualesi Sitepu menggelar doa bersama dan menyantuni 40 orang anak yatim piatu. Doa bersama diadakan di ruangan Sat Narkoba Polres Labuhan Batu. Untuk yang beragama muslim mendengar tausia dari Ustadz Rafi, di ruang gelar Sat Res Narkoba, sedangkan yang beragama Kristen dilayani pendeta M. Siahaan di ruangan kerja Kasat Martualesi Sitepu. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Sitepu menyampaikan kegiatan doa bersama dan berbagi kasih menyantuni anak yatim piatu merupakan ucapan rasa syukur dan untuk menanamkan rasa kebersamaan umat beragama untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selesai kegiatan, Sat Narkoba memberikan tali kasih dan nasi kotak serta membuat video ajakan bersama untuk sukseskan Vilkada Damai Labuhan Batu Raya 2020 pada 9 Desember mendatang. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.